Sementara itu hari kedua muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Solusi Selatan memasuki agenda pembacaan laporan pertanggung jawaban setiap pengurus wilayah dan otonom serta tanggapan terhadap ke pengurusan pusat. Jadwal pemilihan ketua umum baru diperkirakan akan berlangsung pada kamis depan. Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang akan berlangsung hingga tanggal 7 Agustus mendatang di Makassar, Solusi Selatan masuk pada pembacaan laporan tiap-tiap wilayah dan otonom serta tanggapan terhadap ke pengurusan pusat Muhammadiyah. Pada pembacaan laporannya perwakilan Muhammadiyah Jawa Timur sempat menyita perhatian muktamarin saat membacakan hasil kerjasamanya dengan pemerintah kota Surabaya karena berhasil menutup doli pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara.